Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bray, sore-sore kita cari yang segar-segar karena hari ini tuh cuacanya tuh mendung tapi gerah dan panas kita disini kayak suasana motor GP ya wajar lah dekat bengkel nah, Mas Bray lagi ada di kawasan itu bisa dibilang kawasan Tanjung Pura karena di sebelah Mas Bray itu ada Tanjung Pura kantor Tanjung Pura tentara ya, terus itu areanya masih dekat Serobong kalau kesana itu jalan Serobong terus kalau di depan sini ini rumah sakit Bayangkari terus itu ada nasi padang Uda nah, Mas Bray masuk ke dalam sini kenapa Mas Bray masuk ke dalam sini? cari yang segar-segar, disini ada namanya es coklat tambah sayang nah, pasti kalian belum tahu nih es coklat tambah sayang gimana rasanya jadi Mas Bray akan cobain biar kalian tahu rasanya seperti apa dan kalian tahu wujudnya penampakan es coklat tambah sayang ini karena ini lagi viral-viralnya kita sikat sikat Bray ayong ayong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ayo kita pesan halo pak ini es coklat apa ini namanya tambah sayang es coklat tambah sayang aku boleh sambil ini ya taruh disini mikir ya boleh ya es coklat tambah sayangnya kalau gitu aku pesan satu pesan satu dulu satunya lagi nanti buat kameramen ini apa size-nya ada dua ini besar dan kecil untuk yang es coklat yang besar ukurannya yang ini jumbur gulanya oh itu yang kecil oke aku mau yang besar aja lah sekalian jadi disini tuh es coklat besar dan kecil kecil 11.000 besarnya 13.000 betul oh itu sudah sama roti sudah sama plus roti sudah sama roti nih nih ayo boleh sambil direkam kan Pak boleh sini 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 lihat yuk tuh lihat oke ini gelasnya gede ya saya satu dulu Pak ya dibuatin ya satu dulu ah eh wah es batunya pakai es batu kristal nih tempatnya bersih nah wah ini sudah hampir habis nih iya nah kita beruntung nih masih ada sekitar satu dua porsi kali ini Pak ya tiga porsi masih ada masih ada cukup lah ya cukup lah cukup nah aku pakai dari aroma yang dikasih ini enak nih mulai dari aromaMark Oke Seperti ini Terus dikasih apa lagi nih Wah ada susunya Oke dikasih UHT nih Ini UHT nih Yang bermerek UHT nya Oke Wah Nah jadi kita baru disini nih Melihat terpisah ternyata UHT ada tambahan UHT nya Disini nih baru pertama kali nih ada yang kayak gini nih Terpisah Sajikan situ Terus Pasir nanti Wah sudah Nah ini udah Sudah mau hampir jadi Jadi kita nikmatin di meja sebelah sini Ayo kita cobain Nah mantap Nih udah mau jadi Oke Mantap Nah ini penampakannya Es coklat tambah umur Iya Boleh Ini aku cobain dulu Sebelumnya mau cerah dulu Kental Enak 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 banget Enak banget Siapa nih Kita coba Penentuan coklat itu Dari roti ini Biasa kan kalau yang di lain-lain itu kan Celupin baru kita bisa tahu nih Sampai coklat itu gimana sih coklat-coklatnya Ayo kita masukin ya Masukin Enak 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 banget Tambah sayang Setanya bisa-bisa Mbak Sayang jadinya Tambah sayang Amit Aku boleh Amit ya maaf ya Nah Es coklat tambah sayang Tambah sayang Ini buka dari tahun berapa Ini Terhitung baru saya mas Mungkin Kurang lebih sebulan ini Sebulan Sebulan Tapi sebelumnya Sudah pernah jualan ini Sebelumnya Belum pernah Belum pernah Dulu di Jogja ya pernah Oh dulu Loh ini Berarti Bapak dulu di Jogja Iya Jogja pernah jualan ini Dulu Baru Sekarang Dibawa lagi ke sini Jualan ini Sekarang Mengingatkan kembali ya Disini lagi saya Mengingatkan lagi Karena viral-viralnya mungkin Karena viral-viralnya Karena viral-viralnya Akhirnya jualan lagi Nes coklat ini Berarti ini Brand sendiri Bukan franchise Buat resep sendiri Buat sendiri Wah ini Buat sendiri Coklatnya dibawa dari sana Atau gimana Enggak Biasa aja Ya coklat-coklat Petani kita juga Dari lokal juga kan Lokal Jadi Ya dari Ya dari Produk Indonesia Wah Jadi Lokalan Terus Racek-racek sendiri ya Racek-racek sendiri Tadi bedanya itu ada Susu UHT-nya tadi Ada UHT Ada SKM-nya Wah Ada gitu UHT-nya yang dipisah Ini enak banget loh Roti Kalau rotinya Beli Jadi Kalau rotinya Sementara masih Beli Kita supply dari Ada supplyernya ya Ini coklatnya kental banget nih Dari warna kayak gini Udah penentuan banget Dari jam berapa buka? Buka itu jam 10 Jam 10 pagi Nanti kalau tutup Jam 10 malam Tapi Namun ya kadang belum sampai jam 10 malam Mas Atau sudah habis Jadinya Lah makanya itu Sehari habisin berapa? Ya hitungannya tong Sehari berapa tong gitu? Atau kilo Kilo bubuknya? Kita Ya paling Hampir rata-rata Di 10 liter Mas Kalau kita bikin 10 liter satu itu Atau 2 10 liter 10 liter itu Satu itu Jadi dibuat satu kali aja gitu Ya kalau Kadang-kadang Minggu Lebih Malah justru Minggu kita libur Mas Minggu libur Oh minggu libur Ya di Sabtu Ya Alhamdulillah lah Rata-ratanya segitu Rata-ratanya segitu Rata-ratanya sebelum juga Tapi biasa kalau orang datang kesini Belinya itu yang kecil Gelas kecil atau yang gede Kayak saya gini Pak Kalau Ada juga yang Sama sih Yang reguler Maupun yang jumbo Sama 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 Ada yang seleranya yang maunya yang jumbo Ada yang juga yang reguler saja Nah kalau orang-orang nih Pengen tahu Di sini Mau pesen Belum ada di Gojek kah Atau sudah ada Belum ada Sementara belum ada Belum ada Tapi nanti akan dibuatkan Rencana akan kita masukkan Di Gojek Ya Terus itu Informasinya Kalau misalnya mau tahu Buka tutup Atau sudah habis Kalau di IG nya ya Instagram Sementara ini Instagram Apa Instagram ya Pak Ya es coklat tambah sayang Tambah sayang Iya Jadi es coklat Ada underscorenya Ada underscorenya Bisa ini ya Tambah sayang Jadi es coklat tambah sayang Ini Itu cuma Cuma satu ya Belum ada cabang Belum ada cabang Tapi kalau rame Buka lagi atau gimana Bisa jadi Mas Bisa jadi ya kan Soalnya ini lagi rame-ramenya loh Itu satu tong itu banyak loh Karena tongnya itu Sepuluh liter Ini paling masuknya itu Dua ratus Dua ratus Milian Tidak sampai Sampai sebatu Jadi Sepuluh liter itu Cukup banyak Banyak Itu banyak banget Pernah di Kalau di Kadang dua kali bikin Oh Ya kalau umpama di Jam-jam siang itu sudah Habis Saya harus bikin lagi Paling ya 5 liter Atau 10 liter Tergantung situasinya Oh iya Karena dekat anak sekolah kali ya Iya Wah ini keren banget nih Jadi kalau kalian penasaran tuh Buruan kesini Biasanya kalau Bapak dipanggil siapa nih Biar penonton saya tahu Kalau kesini manggilnya siapa nih Yang jaga Bapak sendiri nih Sayang Ada nyonya Aduh di belakang Anto boleh Jadi Pak Anto Nah jadi kalau kalian semua nih Bray Warga kota Balipapan ya Atau yang luar dari kota Balipapan Kalau datang ke Balipapan Mungkin kalau kalian Pengen yang viral-viral Contohnya salah satunya es coklat Ini Ya terutama es coklat tambah sayang Kalian bisa datang ke tempatnya Pak Anto Yang dijalan tadi Kalau bisa dibilang ini jalan apa ini Jatahnya ini Ini maksudnya komplek VNW ya Mas Tapi ada juga yang mengatakan Komplek PU Komplek PU VNW karena bengkel belakangnya ya Iya Terus Tadi saya cuma bilang Di samping Tanjung Pura Ya bener juga Bener juga Bener juga Buang kembisannya Jadi ini Jalan itu pasti di tengah-tengah Gitu lah Pasti di tengah-tengah juga tempatnya Meja kursi banyak Aman Ini bisa muat untuk 20-an orang Jadi kalau kalian siang-siang Mau nyantai Terus itu yang arah ke Melawai Ini anak-anak Melawai Ya kan Anak-anak motor Ini ada tempat Tongkrongan spot Kalau kalian mau cari es coklat yang enak Terus itu kental Terus itu rotinya juga Ini roti dapat dua memang Memang iya Oh dapat dua dari kedua Satu paket yang dua Jadi Mas Bre baru kali ini lagi ketemu Es coklat ngasih rotinya dua Hahaha Biasanya kan satu ya Biasanya satu Nah di sini dapat dua Dapat dua roti Dengan harga tadi 13 ribu 13 ribu Murah loh Karena ini gede Dan kalau gelas kecilnya 11 ribu Kalau gelas kecilnya 11 ribu 11 ribu Nah Mas Bre Selama keliling Masih ada yang di angka 10 ribu Sampai dengan 13 ribu Jadi ini masih patokan ya Harga standarnya di kota Balikpapan Nah jadikan gak terlalu mali Ya sudah pokoknya Mas Bre yang ajak kalian semua Ini Mas Bre merekomendasikan Es coklatnya patok Enak Jadi kalau kalian satu lidah sama Mas Bre Buruan kesini Buruan Pokoknya kalian kesini Udah deh Mas Bre mau ngobrol-ngobrol sama Pak Anto Pengen tahu omsetnya berapa Se satu hari Ini di skip ya Biar kalian gak usah kepo deh sama Pak Anto Hahaha Pokoknya kesini tuh ngambisin aja coklatnya Karena ini enak Yaudah selamat minum Nih buruan kesini Ditunggu so Pantok Hahaha Ayo Terima kasih Terima kasih telah menonton!